Itu kewajiban orang tua, kalau nyuciin motor, bukan kewajiban anak. Yaudah, nanti Bapak nyuci motor sendiri. Oke. Kusman mana? Ya males katanya. Males apa? Males markir. Kan dia yang aslinya tukang parkir. Kok males? Dia komplain sama kita. Kemarin, waktu dia sibuk markir, kita sibuk main reming. Waktu parkiran diserang, kita berantem. Dia kabur. Yaudah, gak usah ada yang markir. Tempat kamu di sini. Siap! Saya jadi keinget, waktu hampir seminggu kamu nanya. Sampai kapan kita di sini? Di sini atau di pasar? Kamu ngomongnya begitu waktu di pasar. Iya. Waktu itu saya ngomong begitu di pasar. Terus kamu malah balik nanya. Kamu bosen kerja di sini? Iya. Terus kamu bilang, bukannya bosen. Tapi kadang-kadang saya mikir buat cari kerjaan lain atau punya usaha yang penghasilannya lebih besar dibanding kalau kita tetap kerja di sini. Terus kamu nanya, kamu mau cari kerjaan apa? Kamu mau punya usaha apa? Sekarang, saya lagi nanya ke diri sendiri. Memangnya kita gak bakal balik lagi ke pasar. Kita udah dua kali diganggu orang. Diserang. Kasian Ajun. Dia terus yang jadi korban. Tempat kamu di sini. Siap! Saya juga dulu pernah jadi korban. Iya. Padahal kamu bisa bela diri. Kalau lawannya lebih lemah atau maksimal seimbang, saya gak apa-apa. Kalau dikroyok banyak, kayak waktu itu. Saya masuk UGD juga. Tuh Ajun. Ngobrolnya gak sambil ngopi? Nunggu kamu. Gak enak ya kalau ngopinya gak ada saya? Bukan gak enak gak ada kamu. Tapi gak ada yang disuruh beli. Memangnya di rumah kamu gak ada kopi? Gak ada. Sana, beli kopi dulu. Siap! Sekarang kita ke pasar. Oke. Halo. Aku udah mulai kerja hari pertama. Kapan gajiannya? Setiap hari gajian. Enak dong. Iya. Gajiannya berapa? Semua penghasilan aku dari orang yang parkir. Terus dipotong setoran. Kau udah takut? Kau udah takut? Sudah takutnya ada. Tidak. Mana Mawar? Lagi masak air. Kamu cari dua orang. Satu orang buat jaga parkir. Satu orang lagi buat mungut reti bursi dari pedagang. Siap! Tidak. Sari kata. siap! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak kasih uang buat jajan Dibiayain sekolah sampai kuliah Masa Bapak minta cuciin motor masih hitung-hitungan Ngasih nafkah sama urusan pendidikan anak Itu kewajiban orang tua Kalau nyuciin motor bukan kewajiban anak Yaudah nanti Bapak nyuci motor sendiri Oke Roy udah mulai kerja Udah Bener kerjanya markir Iya Yuk terus 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 Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Kang Ujang kan udah gak kerja disana tapi kata Kang Cecek beberapa hari ini sering kesana lagi ada urusan Kang mau ke kantor? belum tau gimana nanti aja ini kopinya? ya sebenernya yang teteh takutin itu apa kalau ketemu sama Kang Ujang? apa ya? takut perasaan itu semakin mengganggu udah deh, jangan mulai lagi oke, balik lagi ke soal rencana teteh mau bikin foto produk jam berapa? nunggu irin dateng? lagi dalam perjalanan? aku boleh kesana enggak? mau liat? boleh jang? udah ngopi? udah tapi kalau ditawarin gak apa-apa ngopi lagi Kang Muran ngopi? ya iya atuh masa ujang aja? bilang kecemu mun bikin kopi tiga iya ce, kata Kang Cecep disuruh bikin kopi tiga ada tamu? iya, Kang Ujang sama Kang Murad jadinya saya yang tugas bikin kopi gara-gara sukanta lagi di nasluar gara-gara hai dia beaten Terima kasih.